Tim nasional Indonesia usaha mulai semeraih kemenangan dengan skor meyakinkan 4-1 saat berhadapan dengan Makedonia Utara dalam sebuah pertandingan uji coba Tak kaya hasil apik ini membuat sang pelatih Sintayo merasa senang Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak pelatih air khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga Satu Indonesia 2020 Ya tim nasional Indonesia usaha belas baru saja meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 4-1 saat berhadapan dengan tim yang saat ini tengah berposisi di peringkat 66 dunia FIFA itu Tak kaya hasil apik ini membuat sang pelatih tim nasional Indonesia Sintayo merasa senang Pada pertandingan tadi malam 4 gol untuk Indonesia dicatat oleh Vitan Suleiman pada menit ke-13 Sirvan Jauhari pada menit ke-83 Serta 2 gol lainnya dicatat oleh Jack Brown pada menit ke-58 dan 69 Terlepas dari 4 gol tersebut Sintayo pun sangat bahagia dengan peningkatan yang ditunjukkan oleh para pemainnya Terkhusus untuk Jack Brown, 2 golnya membuktikan betapa dia memang layak mendapatkan posisi inti di dalam squad tim nasional Indonesia Masuk sebagai pemain pengganti, permainan ngeyel Jack Brown berhasil mengubah ritme menjadi lebih baik Takkan tetapi, meski berhasil menunjukkan peradilan impresifnya, Jack Brown tidak lantas mengumpulkan diri Pemain jebelan Lincoln City FC itu justru mengatakan jika dia dan timnya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki Kepada media, Jack Brown mengatakan Meski meraih kemenangan dan mencetak gol gol, kami masih ada kekurangan yang harus diperbaiki Untuk itu kami harus selalu fokus, kerja keras dan semangat menjalani latihan serta lagi mencoba di sini Ujar Jack Brown seperti yang baru saja dikutup dari situs resmi PSSI Wah, gak salah memang publik sepopul Indonesia mengidolakan Jack Brown Selain memiliki skill tinggi dan insting membunuh yang sangat tajam Pemain Indonesia berdarah Inggris itu juga tidak sombong dan lebih mengutamakan kerendahan hati Mantap!